GULU 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 Kolam darah merah cerah mengeluarkan gelombang suara aneh, darah di kolam mulai mendidih lagi. Sangguan Mei yang menatap ke arah kolam, hatinya merasa tidak enak. Saudari King Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangguan Mei yang tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Karena Su King Er bisa langsung bergerak, maka itu adalah masalah Su Yun. Aku juga tidak tahu. Meski darah di tubuhnya istimewa, tapi dari kelihatannya, sepertinya tidak cukup untuk menangani air dari kolam abadi. Kalau tidak, dia tidak akan mengumpulkannya. Begitu banyak darah dan menyerapnya. Maksudmu Su Yun menyerap darahnya? Lebih tepatnya, dia menyerap kekuatan di dalam darah abadi. Mari kita tunggu sekarang. Mungkin tidak akan lama sebelum dia menyerap kekuatan di dalam darah abadi, mengendalikan dan mengubah kekuatan air kolam surgawi. Lalu, dia akan pulih. Meskipun kekuatanmu telah meningkat secara signifikan, kamu belum stabil. Saya menyarankan kamu untuk segera bermeditasi dan membuat beberapa persiapan. Meninggalkan kolam surgawi sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Kata Ling King Yu. Saya mengerti. Sangguan Mei yang mengangguk, dia tidak berbicara lebih jauh, menemukan tempat yang bersih dan duduk. Dia benar-benar perlu bermeditasi dan memulihkan diri. Bagaimanapun, dia baru saja keluar dari kolam abadi dan bertarung dengan orang-orang di pengadilan abadi, dan terluka. Ini berdampak besar padanya, dan jika dia tidak pulih, efek dari kolam abadi tidak hanya akan rusak, bahkan budidayanya sendiri akan terpengaruh, dan bahkan mungkin mengalami kemunduran. Sangguan Mei yang duduk bersila, dan Ling King Yu perlahan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk terowongan yang berlumuran darah. Masalah hari ini mungkin tidak akan terselesaikan. Orang-orang di sisi kolam abadi tidak pergi karena suyun, tetapi orang-orang dari pengadilan abadi bergegas dengan sekuat tenaga. Di akon tahap keempat, yang berada di bawah komando utusan misterius tahap ketiga Siang Long, secara pribadi memimpin para elit dan memimpin. Ada puluhan ribu ahli dari pengadilan abadi. Siang Long ingin menyelesaikan masalah kolam abadi kali ini, dan pada saat yang sama, dia berharap menggunakan operasi ini untuk meledakkan masalah tersebut. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan kolam abadi. Bagaimanapun, energi kolam abadi telah habis, dan melakukan hal lain tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari alasan untuk berurusan dengan pengadilan abadi. Akan lebih baik jika dia bisa menangkap para penyusup ini. Tetapi bahkan Ki Jin, Hong Yan, dan yang lainnya telah mati di tangan orang ini, jadi bagaimana mungkin orang ini menjadi orang biasa? Departemen Sumber Daya Dinasti Surgawi, Utusan Kelas 4 Chen Xin Seng, Departemen Pengendalian Dinasti Surgawi, Utusan Kelas 4 Zun Li, Departemen Kehakiman, Utusan Kelas 4 Sayue, para pakar terkemuka ini semuanya dikumpulkan oleh Siang Long. Siang Long suka bertarung dalam pertarungan yang dia yakini. Dia menikmati sensasi menghancurkan lawannya. Meski lawannya hanya lemah, dia suka menampilkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan lawannya secara psikologis dan fisik. Dia ingin menghancurkan lawannya tanpa mereka bisa melawan. Beberapa Utusan Tingkat 4 memimpin di depan sementara Siang Long menjaga di belakang. Bersama-sama, mereka menuju ke kolam surgawi. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak makhluk abadi dari sekte lain juga berjalan menuju ke kolam surgawi. Ketika mereka melihat pengadilan abadi, mereka semua bersembunyi, takut akan ditemukan oleh pengadilan abadi. Berbagai pusat kekuatan di dunia abadi telah menerima berita atau mengkonfirmasi lokasi mereka. Beberapa dari mereka mungkin sudah lama datang, tapi mereka tidak menampakkan diri. Ada pula yang hanya menonton dari pinggir lapangan. Harus dikatakan bahwa invasi berulang-ulang pengadilan abadi telah menyebabkan banyak makhluk abadi berspekulasi. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan hal mengerikan apa yang terjadi di kolam surga. Pengadilan abadi tidak punya waktu untuk mengganggu mereka. Berita tentang apa yang terjadi di kolam surga belum menyebar. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan bertindak seperti ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tim pengadilan abadi yang perkasa mendekati Cold Clutes Tone Star. Sayue segera mengirim tim elit untuk memasuki terowongan yang telah disiapkan pengadilan abadi untuk menyelidiki situasi di dalamnya. Segera, segala sesuatu di sekitar kolam surgawi ditangkap oleh Sayue dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun. Ini adalah hasil investigasi yang dikirim Sayue. Selain beberapa mayat dan darah, tidak ada satupun makhluk hidup. Tampaknya tidak ada tanda-tanda perkelahian. Sayue adalah diakon Kementerian Kehakiman Pengadilan Abadi. Dia bisa melihat beberapa petunjuk. Karena ini bukan medan perang, tidak diragukan lagi itu berada di kolam surgawi. Siang Long memimpin semua utusan tingkat 4 keperkemahan sementara pengadilan abadi yang dibangun oleh Ki Jin. Melihat layar cahaya yang berkedip-kedip, semua orang memasang ekspresi serius. Di belakang mereka ada pintu masuk ke kolam surga. Apa yang terjadi di kolam surga? Hong Yan telah menggunakan hidupnya untuk menyampaikan berita tersebut. Eksistensi macam apa yang memaksanya sampai pada kondisi seperti itu? Kirim dua orang ke kolam surgawi untuk memeriksa situasinya. Lihat apakah iblis yang membunuh orang-orang pengadilan abadi kita masih ada di sini. Sisanya mengelilingi kolam surgawi dan menutupnya. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Cepat! Siang Long berpikir sejenak dan berkata. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung mengambil tindakan. Sayue memimpin dan memimpin para elit melalui tempat aliran cahaya menuju pintu masuk kolam surgawi. Setelah melewati cahaya yang mengalir, dia bisa melihat mayat binatang penjaga tergeletak tidak jauh dari pintu masuk. Melihat mayat seukuran gunung kecil perlahan-lahan menguap, dia tahu bahwa binatang penjaga itu telah mati selama beberapa waktu. Namun, dibandingkan dengan ini, yang membuat Sayue merasa lebih tidak nyaman adalah bau darah yang menyengat di udara. Dia menatap pintu masuk dan menemukan ada banyak mayat yang terpotong-potong di sekitar pintu masuk. Terlebih lagi, darah berceceran di seluruh pintu masuk, membuatnya menjadi merah. Tubuh Sayue gemetar saat dia merasakan sesuatu. Dia dengan hati-hati mendekat dan melihat ke dalam terowongan. Namun, hanya dengan satu pandangan. Dia membeku, seolah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Seluruh terowongan dipenuhi mayat yang hancur. Terowongan ini sepertinya menuju ke neraka. Di terowongan ini, baik orang maupun peralatan, mereka semua telah hancur hingga mati tanpa kecuali. Dan di kedalaman terowongan, terasa hawa dingin. Sayue menatap ke ujung terowongan. Dalam penglihatannya, dia hanya bisa melihat noda merah tua. Sangat menakutkan hingga membuat kulitnya berkedut. Mungkinkah hanya ada satu warna tersisa di dunia ini, merah darah? Kalian berdua, turun dan lihat. Sayue menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegelisahan di hatinya saat dia berbicara dengan suara rendah. Kedua bawahan di sampingnya ragu-ragu sejenak. Meski takut, mereka tidak berani melanggar perintah Sayue. Mereka hanya bisa gigit jari dan menangkupkan tinju. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mengitari pintu masuk terowongan untuk beberapa saat sebelum memasuki terowongan dengan hati-hati. Keduanya perlahan turun dengan sangat hati-hati. Kedua wajah mereka sangat pucat. Suasana di sini terlalu aneh. Terlebih lagi, semakin dalam mereka pergi, semakin kental bau darah yang menyengat. Saat hendak keluar terowongan, keduanya merasa sedikit pusing. Namun, pada saat ini, perhatian mereka hampir sepenuhnya tertuju pada pemandangan di dalam kolam surgawi. Saat ini, kolam surgawi telah sepenuhnya digantikan oleh warna, yaitu merah. Darah dan daging ada di mana-mana, dan tidak ada satupun mayat utuh yang terlihat. Selain itu, ada juga benda mirip kepompong raksasa. Di samping kepompong itu duduk seorang gadis muda, dan di samping gadis muda itu ada sebuah kotak pedang. Terlihat sangat harmonis, dan gadis muda ini bisa dibilang satu-satunya pemandangan di tempat ini yang membuat orang merasa nyaman. Namun, bagi seorang gadis muda yang tampil di tempat seperti itu, mereka sedang tidak mood untuk menghargai kecantikannya. Mereka berdua saling memandang dan kemudian secara bersamaan mengeluarkan pedang di pinggang mereka dan mengarahkannya ke gadis muda itu. Siapa kamu? Salah satu dari mereka berteriak keras. Namun, mata gadis muda itu terpejam, seolah dia tidak mendengar mereka berdua. Sebaliknya, beberapa gelembung muncul dari kolam berisi darah segar, memecah keheningan yang aneh. Tidak mengeluarkan suara, apa yang harus kita lakukan? Jangan bertindak gegabuh. Ayo kembali dan lapor pada Tuan Sayue dulu. Iya. Keduanya tidak berani bertindak gegabuh. Mereka saling memandang dan segera melarikan diri ke dalam terowongan. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari terowongan. Ketika Sayue, yang menjaga di luar terowongan, melihat mereka berdua keluar, dia langsung berteriak bagaimana situasi di dalam. Keduanya buru-buru melaporkan situasi di dalam kepada Sayue. Ketika Sayue mendengar ini, dia tercengang, seorang gadis muda. Apakah hanya dia? Iya. Apakah dia setan? Dia bukan iblis. Dia tidak memiliki karakteristik iblis, dan auranya bukan iblis. Lalu, apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang tempat ini dibantai oleh setan? Sayue berpikir. Tuhan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Lanjutkan melapor ke Lord Siang Long. Atau terus menyelidiki. Saat kamu melihat gadis muda itu, dia sedang bermeditasi. Iya, dia sepertinya tidak memperhatikan apapun. Aku memanggil dengan keras, tapi dia sepertinya tidak mendengarku. Sepertinya dia sedang bermeditasi. Jika dia bermeditasi, segalanya akan menjadi lebih mudah. Sayue menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, sambil berteriak, kalian semua berjaga di sini, saya akan pergi dan mengundang Tuhan Siang Long kemari. Iya. Setelah mengatakan ini, Sayue berbalik dan terbang menuju bagian belakang cahaya yang mengalir. Setelah beberapa saat, Siang Long, Chen Xin-seng, Zun Li dan yang lainnya memimpin pasukan pengadilan abadi melintasi layar cahaya yang mengalir dan menuju pintu masuk kolam surgawi. Aura kolam surgawi yang padat menyebarkan sebagian besar bau darah yang menyengat di udara. Dengan pintu masuk sebagai pusatnya, para ahli mulai mengatur formasi mereka dan memasang penghalang. Yang lain juga mulai menggunakan seni dewa mereka untuk membuat persiapan. Pasukan yang dipimpin Siang Long bukanlah orang biasa. Mereka juga bisa melihat kelemahan pintu masuk terowongan. Kita mempunyai begitu banyak orang, sementara pihak lain bersembunyi di kolam surgawi. Medan di sana sempit. Jika kita bertarung, kita tidak akan bisa menunjukkan keunggulan kita dalam jumlah. Kita harus menghancurkan semuanya di sini dan membersihkan seluruh wilayah. Kolam surgawi, itu adalah rencana terbaik. Salah satu dari mereka berteriak. Saat dia mengatakan ini, Siang Long segera membenarkannya. Makhluk abadi ini segera mulai bergerak. Mereka mendarat di tanah dan mulai melemparkan teknik mereka ke tanah, berniat untuk membuka tempat ini sepenuhnya. 1132 Ledakan Gelombang suara teredam keluar, lingkungan di sekitar kolam abadi berguncang, dan sejumlah besar batu jatuh dari atas. Sangguan Mei Yang yang sedang dalam keadaan meditatif langsung terbangun, ia melihat keributan di sekitarnya, dan langsung panik. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari pengadilan abadi telah memulai serangan mereka. Suara Lingking Yu keluar dari sarung pedang. Menyerang. Sangguan Mei Yang terkejut. Ya, seharusnya ada banyak orang. Bagaimana terowongan kecil bisa menampung begitu banyak orang? Selain itu, tempat ini sangat sempit dan tidak kondusif untuk pertempuran. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk menghancurkan tempat ini sepenuhnya dan kemudian berurusan denganmu. Kolam abadi telah hilang, jadi tempat ini tidak ada artinya. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menangkapmu hidup-hidup. Kata Lingking Yu. Wajah sangguan Mei Yang berubah, dia melihat kepompong besar itu, dan kemudian dengan cemas melihat kegenangan darah. Seharusnya sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang, tapi jika King Er bisa pergi, bagaimana dengan Suyun? Apakah dia masih belum selesai? Situasi Suyun sangat rumit. Mei Yang, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk segera membawa King Er dan melarikan diri dari sini. Ki abadi yang datang dari terowongan terlalu padat. Jika saya tidak salah, saya takut bahwa makhluk abadi yang luar biasa telah datang. Kamu sendiri, tidak mungkin bagimu untuk menghentikan para ahli pengadilan abadi ini. Menurutku, kamu harus segera membawa King Er dan meninggalkan tempat ini, jika tidak kamu hanya akan mati sia-sia. Mendengar itu, wajah kecil sangguan Mei yang langsung menjadi muram. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia mengatupkan giginya, Suyun telah melalui begitu banyak kesulitan, memungkinkanku mendapatkan berkah dari kolam abadi. Sekarang aku dalam masalah, bagaimana aku bisa meninggalkannya dan pergi sendiri? Tetapi jika kamu tetap di sini sekarang, kamu hanya akan mati sia-sia. Kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Setidaknya, itu bisa memberi Suyun waktu. Jika dia bisa mengubah energi air kolam abadi selama periode waktu ini, bukankah itu baik-baik saja? Kata sangguan Mei Yang. Kamu menghela nafas. Ling King Yu masih ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat mata penuh tekad sangguan Mei Yang, dia tahu bahwa gadis ini tidak dapat diubah hanya dengan beberapa kata. Karena kamu sudah memutuskan, maka baiklah, tapi aku tetap harus mengingatkanmu, jika kamu sudah tidak cocok lagi, maka segera bawa King Er dan tinggalkan tempat ini. Jangan ragu, hatimu baik, tapi tidak perlu bagimu untuk membunuh King Er. Ling King Yu berkata dengan serius. Sangguan Mei Yang masih ingin membantah, tapi dia membuka mulutnya dan akhirnya mengangguk. Kirimkan King Er ke dalam sarung pedang. Iya. Sangguan Mei Yang mendekati kepompong besar itu dan meletakkan sarung pedang di tangannya ke kepompong besar itu. Sarung pedang melepaskan lingkaran cahaya, dan tidak lama kemudian, seluruh kepompong besar diselimuti oleh cahaya yang dipancarkan dari sarung pedang, dan dengan cepat menghilang. Melihat itu, Sangguan Mei Yang langsung membawa sarung pedang di punggungnya. Ledakan. Pada saat ini, suara yang sangat besar terdengar. Kolam abadi mulai bergetar hebat. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Seolah-olah dunia akan runtuh. Sangguan Mei Yang mengeluarkan senjatanya sendiri, tetapi saat ditarik keluar, senjata itu langsung hancur. Sebagian besar hartanya tidak lagi mampu menandingi kekuatan budidayanya saat ini. Dia melemparkan senjatanya ke samping dan memikirkan harta ajaib yang diberikan Ao Wu Shuang padanya. Dia segera mengeluarkannya dan menyuntikkan kiabadinya ke dalamnya, tetapi saat kiabadinya memasuki harta ajaib, susunan di dalamnya segera dihancurkan oleh kiabadi kuat milik Sangguan Mei Yang. Dia masih belum pandai menggunakan kiabadi dari kekuatannya saat ini, jadi dia segera merasa sangat tertekan. Melihat persiapan Sangguan Mei Yang yang kacau, Ling Qingyu menghela nafas lagi dan lagi. Lebih baik menghemat energi, kendalimu terhadap kiabadimu terlalu buruk. Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Tidak peduli siapa itu, ketika budidaya mereka tiba-tiba meningkat pesat, tidak ada yang bisa beradaptasi dengannya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menenangkan diri dan menghadapinya dengan berani. Selama Anda bisa melakukan dua hal ini, meskipun Anda sudah siap sepenuhnya, peluang Anda untuk bertahan hidup akan menjadi yang tertinggi. Kata Ling Qingyu. Mendengar itu, Sangguan Mei Yang menganggupkan kepalanya sambil berpikir. Tenang. Memang yang paling dia butuhkan saat ini adalah bersikap tenang dan tidak panik. Jika dia panik, dia akan menjadi seperti lalat tanpa kepala, dan hanya akan berlarian sembarangan. Dengan begitu, dia akan mati lebih cepat lagi. Ledakan. Tiba-tiba, kristal raksasa jatuh dari atas, menyebabkan kolam abadi berguncang sekali lagi. Sangguan Mei Yang tidak dapat berdiri dengan mantap, dia merasa tubuhnya diaduk oleh ki abadi yang melonjak. Kristal itu jatuh lurus ke bawah, menghantam genangan darah. Melihat itu, Sangguan Mei Yang menjadi sangat cemas, dia segera mengaktifkan ki abadinya dan memukul kristal itu. Bang! Kristal itu pecah. Tapi ini bukanlah akhir. Dengan suara, kaca, retakan besar tiba-tiba muncul di dinding kristal, setelah itu, seluruh dinding kristal runtuh, dan batu kristal yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Melihat itu, Sangguan Mei Yang segera mengaktifkan ki abadinya dan menghancurkannya. Meskipun dia tidak bisa secara akurat mengendalikan ki abadi yang dia miliki, masih sangat mudah baginya untuk menggunakan ki abadi untuk menghancurkan orang seperti misil. Batu-batu kristal semuanya hancur menjadi bubuk, dan seluruh kolam abadi berkilau dan cemerlang, tetapi batu-batu besar yang berjatuhan tidak ada habisnya, seolah-olah sedang hujan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Sangguan Mei Yang terengah-engah, semuanya berhenti. Sangguan Mei Yang menyekak keringat di dahinya, mengangkat kepalanya, dan wajahnya langsung menjadi serius. Ternyata bagian atasnya telah dirusak seluruhnya oleh orang-orang dari pengadilan abadi di luar, dan seluruh kolam abadi terbuka ke langit. Makhluk abadi yang memenuhi langit segera mengepung tempat itu dengan rapat, bahkan setetes air pun tidak bisa bocor, satu demi satu, bila seputih salju mereka diarahkan ke kepala Sangguan Mei Yang, ki abadi misterius bercampur dengan niat dingin yang menusuk tulang melonjak. Lebih. Ada puluhan ribu orang dari pengadilan abadi di sini. Selain itu, yang terlemah di antara mereka setidaknya berada pada tahap kelima dari alam abadi roh yang mendalam. Wajah kecil Sangguan Mei Yang sangat pucat, ketakutan di matanya tidak bisa lagi ditekan. Dia tidak bisa menghadapi Hong Yan dan jenderal lapis baja sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menghadapi keberadaan yang lebih kuat ini sekarang. Semua orang mengepung tempat itu, dan melihat seorang wanita muda membawa sarung pedang di punggungnya berdiri di samping genangan darah yang penuh dengan darah. Wanita muda itu memiliki rambut berwarna merah muda, dan pakaiannya berlumuran darah. Wajahnya pucat pasi saat dia melihat keluar. Siang Long, dikelilingi oleh Sayue, Chen Xin Seng, Zun Li dan yang lainnya, terbang mendekat. Melihat Sangguan Mei Yang, mata Siang Long berkilat, bola matanya dengan cepat mengukur tubuh Sangguan Mei Yang, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Void Vapor Rilem, lalu Zhou Hongyu, dengan sedikit teknik surgawi yang ajaib, dia harus menjelajahi jalurnya. Roh Dewa Yang Mendalam. Eksistensi semacam ini, memang dianggap ahli yang kuat, tetapi jika dia membunuh Hong Yan, Qi Jin dan yang lainnya, itu pasti mustahil, orang ini. Kemungkinan besar bukan orang yang kita cari. Tetapi hanya ada satu orang di sini. Tuan, meskipun dia bukan orang yang kita cari, dia pasti mengetahui sesuatu. Zun Li berkata dari samping. Chen Shinseng, sebaliknya, memiliki ekspresi putus asa di wajahnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Belum lama ini, ia mendapat kabar bahwa jiwa Gongsun Lang telah dihancurkan oleh Qi Jin. Qi Jin tidak mengetahui hubungan antara Gongsun Lang dan Chen Shinseng, dan hanya mengira bahwa dia adalah utusan pengadilan abadi, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Mendengar perkataan Zun Li, Siang Long menganggupkan kepalanya, pandangannya beralih, dan berteriak ke arah Sangguan Mei yang, Siapa kamu? Cepat laporkan namamu. Sangguan Mei yang membuka mulutnya, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Beraninya dia menyebutkan namanya. Jika tidak, jika pengadilan abadi menemukan sekte tak tertandingi, Aowu Shuang akan mendapat masalah. Apa itu? Tidak berbicara. Nada suara Siang Long menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Apakah kamu dari pengadilan abadi? Sangguan Mei yang mengatupkan giginya, dan akhirnya berbicara. Tugas utamanya sekarang adalah mengulur waktu, dan jika dia bisa mengulur waktu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Selama Suyun berhasil keluar dari genangan darah, dia akan bisa melarikan diri. Mereka bertiga telah memperoleh berkah dari kolam abadi, jadi selalu ada harapan bagi mereka untuk melarikan diri. Kami secara alami berasal dari pengadilan abadi, saya adalah utusan besar pengadilan abadi tahap ketiga, Siang Long. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi di sini? Apakah Anda membunuh orang-orang di sini? Semuanya di sini, apakah itu olahmu? Siang Long bertanya dengan suara yang dalam. Ini bukan perbuatanku, Sangguan Mei yang berpikir sejenak, lalu langsung berkata. Lalu siapa yang melakukannya? Seorang penggarap iblis. Dia berkata. Jika dia mengakuinya, bukankah orang-orang ini akan segera menjatuhkannya? Tentu saja, dia harus mengubah topik pembicaraan. Seperti yang diharapkan, mendengar kata-kata Sangguan Mei yang, Siang Long mengerutkan kening, dan langsung bertanya, di mana penggarap iblis? Dia melarikan diri. Kemana dia melarikan diri? Ini, mata Sangguan Mei yang menoleh, lalu berteriak, sepertinya dia telah melarikan diri ke utara. Saya tidak yakin kemana tepatnya dia pergi. Apakah begitu? Siang Long mulai merenung. Tuan, wanita ini tidak memiliki kiki iblis pada dirinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kiki abadi. Dia seharusnya bukan seorang penggarap iblis, jadi apa yang dia katakan mungkin benar. Sayue berkata dari samping. Tapi dia masih sangat curiga, dan aku mungkin tidak percaya kata-katanya. Siang Long berkata dengan acu tak acu, lalu berteriak pada Sangguan Mei yang, siapa kamu? Aku, aku, aku hanyalah seseorang dari sekte kecil. Sekte kecil? Sekte apa? Tiga sekte abadi. Tiga sekte abadi. Sekte macam apa ini? Saya mendengar bahwa mungkin ada kolam abadi di sini, jadi saya bergegas ke sini. Siapa sangka saya akan terluka oleh penggarap iblis itu saat saya tiba. Penggarap iblis itu sangat kuat, saya hampir dibunuh olehnya, tapi untungnya aku beruntung dan berhasil melarikan diri. Dia sepertinya sedang terburu-buru dan pergi tanpa mengambil nyawaku. Setelah dia pergi, aku memulihkan diri di sini, dan ketika aku hampir selesai, kalian datang. Kata sangguan Mei yang dengan wajah serius. Jadi maksudmu kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini? Siang Long melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Masalah ini, ada apa? Utusan dinasti langitku meninggal, anggota dinasti langitku dibantai. Siang Long mendengus. Mendengar ini, wajah sangguan Mei yang memucat, dan dia dengan cepat berkata, Aku. Aku tidak tahu, masalah ini. Aku. Aku tidak tahu. Jangan bicara apakah kamu tahu atau tidak, karena kamu di sini, maka masalah ini ada hubungannya denganmu. Siang Long melambaikan tangannya dan berkata, bawa dia kembali dan interogasi dia secara perlahan. Iya. Teriakan terdengar. Seribu seratus tiga puluh tiga. Ap, apa? Mendengar kata-kata Siang Long, sangguan Mei yang tercengang. Melihat para ahli dari pengadilan abadi berjalan mendekat, dia segera berteriak, berhenti. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Siang Long berkata dengan acuh tak acuh. Aku. Apa salahku? Mengapa saya harus pergi ke pengadilan abadi? Apakah orang-orang di pengadilan abadi begitu tidak masuk akal? Apakah Anda menindas orang lain tanpa pandang bulu? Sangguan Mei yang memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Itu benar. Bukannya saya tidak masuk akal, saya hanya berharap Anda bisa bekerja sama dengan kami. Terlalu banyak hal yang terjadi di sini, dan selain Anda, tidak ada orang lain. Jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, bagaimana caranya bisakah kita mengetahui siapa pelakunya dan siapa yang membantai orang-orang di pengadilan abadi? Hal-hal ini harus diselidiki dengan jelas. Jika Anda berasal dari dunia abadi, Anda memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan orang-orang di pengadilan abadi. Siang Long berkata dengan acuh tak acuh. Tapi kewajibannya bukan memaksaku, aku berhak menolak. Bawa dia pergi. Siang Long sepertinya tidak peduli sama sekali dengan pikiran Sangguan Mei Yang. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menjawab. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Apakah Anda masih anggota pengadilan abadi? Sangguan Mei Yang sangat marah dan berteriak keras. Tetapi orang-orang dari pengadilan abadi tidak peduli dengan teriakannya sama sekali, dan langsung menekan bahunya, berencana untuk menaklukkannya di tempat, dan membawa rantai besi dengan penghalang penyegel. Melihat itu, wajah Sangguan Mei Yang berubah, jika dia tertangkap, maka semuanya akan berakhir. Dengan metode pengadilan abadi, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu menyimpan hal-hal itu di dalam hatinya. Dalam waktu singkat itu, pikiran Sangguan Mei Yang berputar-putar, dan dengan sangat cepat, dia membuat keputusan, keputusan yang tidak dapat dibatalkan setelah dibuat. Dia mengumpulkan Ki Abadinya dan melemparkannya ke arah petugas pengadilan abadi terdekat. Bang! Orang pengadilan abadi tidak menyangka Sangguan Mei yang berani menyerangnya dalam situasi seperti itu, dan bahkan tidak punya waktu untuk membela diri. Dia langsung dipukul, dan seperti bintang jatuh, dia terbang mundur, dan dengan keras mendarat di tanah. Ki Abadinya yang menakutkan mengguncang orang pengadilan abadi sampai-sampai dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan langsung pingsan. Adegan ini menyebabkan hati para dewa di sekitarnya melonjak. Mata Sianglong bersinar, dan mendengus, kamu terlihat lemah, tetapi kamu berhasil melumpuhkan ahli spirit mendalam abadi tahap ke-6 dengan satu pukulan, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu berasal dari sekte kecil. Membantu. Jatuhkan dia. Ya. Semakin banyak ahli pengadilan abadi bergegas menuju Sangguan Mei yang... Sangguan Mei yang segera melompat dan bergegas keluar dari kerumunan. Mencoba lari. Sianglong mendengus dengan dingin. Dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Dia tahu bahwa kekuatan Sangguan Mei yang luar biasa dan akan sulit bagi orang-orang dari pengadilan abadi untuk mempertahankannya di sini. Sianglong selalu berani dalam tindakannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim seluruh pasukannya ke sini tanpa memberi tahu atasannya. Melihat bahwa Sangguan Mei yang berencana menggunakan Ki abadi untuk keluar dari pengepungan, dia tidak ragu-ragu. Dia mengambil harta emas yang tampak seperti sangkar burung dan melemparkannya ke arahnya. Sangkar burung emas berputar dengan cepat, dan saat berputar, pintu sangkar terbuka, dan cahaya keluar, langsung menyelimuti Sangguan Mei yang. Segera, Sangguan Mei yang merasakan kekuatan tarikan yang kuat dari cahaya, dan seluruh tubuhnya bersandar tak terkendali ke arah sangkar burung. Sangguan Mei yang panik, dia menggunakan seluruh Ki abadinya dan bergegas keluar dengan panik. Berlari. Dia harus lari. Saat ini, dia hanya bisa lari. Sangguan Mei yang mengatupkan giginya, keringat menetes di wajahnya. Sekarang dia telah melarikan diri di depan begitu banyak orang dari pengadilan abadi, orang-orang dari pengadilan abadi pasti akan memburunya. Jika dia bisa memancing orang-orang ini pergi, Su Yun akan aman. Meskipun budidayanya tidak kuat, dia percaya bahwa tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan kekuatan kolam surgawi. Selama dia berhasil menunda waktu, semuanya akan terselesaikan. Namun, pada akhirnya, Sangguan Mei yang terlalu memikirkan segalanya. Dia telah meremehkan orang-orang dari pengadilan abadi, dan tidak mengerti apa yang diwakili oleh Siang Long, utusan mendalam tahap ketiga, di pengadilan abadi. Perbedaan antara tahap ketiga dan keempat sangat besar. Dia menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk melarikan diri dari sangkar emas, tapi dia tidak bisa lepas dari serangan Siang Long berikutnya. Kecepatan Siang Long sangat cepat, saat dia bergerak, dia sudah muncul di depan Sangguan Mei yang. Gerakannya dan aliran kibukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh Sangguan Mei yang, dan ketika dia bereaksi, sebuah tinju telah mengenai perutnya seperti kilat. Seluruh tubuh Sangguan Mei yang berkedut, rasa sakit yang hebat hampir mengganggu pikirannya, mulut kecilnya mengeluarkan suara, wah, dia mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang mundur, jatuh kembali ke kolam abadi. Bang! Tubuhnya terhempas ke tanah, menyebabkan tanah hancur. Kekuatan mengerikan itu sepertinya ingin mencabik-cabik tubuhnya, itu sangat menyakitkan. Tubuh halus Sangguan Mei yang terus bergerak dan bergetar. Serangan ini benar-benar di luar imajinasinya. Mei yang, apa kamu baik-baik saja? Melihat itu, Ling Qingyu yang berada di dalam sarung pedang berteriak dengan cemas. Sangguan Mei yang mengatupkan giginya, menahan rasa sakit yang hampir membuatnya pingsan, dia berkata dengan suara rendah, aku baik-baik saja. Kamu masih mengatakan kamu baik-baik saja. Ling Qingyu bukanlah orang bodoh. Melalui sarung pedang, dia bisa melihat bahwa cahaya di mata Sangguan Mei yang sangat redup. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan Hong Yan dan Jenderal Lapis Baja, dia menahannya dengan paksa. Meskipun dia punya waktu untuk memulihkan diri, tetapi dalam waktu sesingkat itu, seberapa banyak dia bisa pulih? Mei Yang, dengarkan aku, simpan sisa kekuatanmu dan cepat kabur. Jika tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ling Qingyu berkata dengan cemas. Melarikan diri. Sangguan Mei yang terkejut, lalu tertawa getir, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang, kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya sangat jelas tentang situasi saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir orang itu akan menjadi begitu kuat. Apakah ini utusan mendalam tingkat ketiga dari pengadilan abadi? Benar saja, ini adalah dunia yang berbeda dari tingkat keempat. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung, menoleh, dan melihat sarung pedang raksasa di belakangnya, rambut merah mudanya tersebar di bahunya, ekspresinya suram dan tak berdaya, dan berkata, sebenarnya, sebagai seorang master, aku tidak berguna. Semua ini bertahun-tahun, aku belum mengajari kinger apapun, jika orang yang lebih kuatlah yang mengajari kinger, mungkin kinger tidak akan mendapat masalah seperti itu hari ini. Maaf, kinger, guru telah mencoba yang terbaik. Mungkin, guru tidak akan dapat melindungimu hari ini. Dia berkata dengan lembut, lalu melepaskan sarung pedangnya dan diam-diam meletakkannya di samping genangan darah. Mei Yang, apa yang kamu lakukan? Ling Qingyu melihat tindakan sangguan Mei Yang dan langsung berteriak. Apa yang bisa dilakukan Mei Yang adalah mengulur waktu. Meski aku tidak tahu kapan Su Yun akan keluar, aku yakin jika dia berhasil mengubah kekuatan kolam abadi dan keluar, maka, dia pasti bisa melakukannya. Menyelesaikan krisis ini. Sangguan Mei Yang menggerakkan kakinya dan berdiri di depan dengan susah payah. Dia melihat orang-orang dari pengadilan abadi yang memenuhi langit, dan melihat siang long yang tinggi dan perkasa yang tampak seperti dewa. Matanya yang semula dipenuhi ketakutan dan kegelisahan, kini dipenuhi keberanian. Ini adalah keberanian yang muncul dari keyakinan, ini adalah keberanian yang muncul dari tanggung jawab. Apakah kamu idiot? Ling Qing Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mungkin. Dia menertawakan dirinya sendiri. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah dadanya, dan sebuah bola cahaya muncul di tangannya. Bola cahaya itu berkilau dan berkilau, seperti salju dan indah. Dari jauh tampak seperti batu giyok yang indah, membuat orang mabuk. Tapi di sekitar bola cahaya putih, itu dipenuhi dengan keyabadi yang tak ada habisnya. Orang-orang abadi di sekitarnya terkejut melihat hal ini. Sayue, Chen Xinxeng, Zunli dan utusan tingkat keempat lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Itu, itu, itu adalah alam abadi. Sepertinya wanita ini sudah mempersiapkan ini sejak lama. Menghancurkan mata abadi, menggunakan seluruh keyabadi sebagai fondasinya, menggunakan mata abadi sebagai kerangka, untuk membangun bom keyabadi. He he, aku tidak menyangka wanita ini punya cara seperti itu. Kekuatan bola abadi dikatakan ditentukan oleh jumlah keyabadi. Melihat jumlah immortal spere di tangannya, aku khawatir tidak akan sulit baginya untuk mengubah tempat ini menjadi abu. Bagaimana guru harus menangani ini? Beberapa dari mereka berdiskusi secara diam-diam, pandangan mereka secara alami beralih ke Xianglong. Meskipun Sangguan Mei yang telah mengeluarkan immortal spere untuk mengancam orang-orang dari pengadilan abadi, Xianglong tidak mengungkapkan ekspresi yang terlalu cemas atau khawatir. Dia menatap bola abadi di tangan Sangguan Mei yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bola abadi ini seharusnya terbentuk dengan tergesa-gesa, kamu mungkin tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Jika meledak, aku yakin orang pertama yang melakukannya kamulah yang akan mati, kan? Karena itu, ekspresi Sangguan Mei yang berubah. Jadi bagaimana kalau aku, karena aku tidak bisa hidup, bukankah lebih baik menyeret kalian semua bersamaku? Mati bersamaku, apakah kamu yakin ini bisa membunuh kita? Xianglong mendengus, nadanya penuh dengan penghinaan. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencobanya? Wajah Sangguan Mei yang dipenuhi tekat. Dia menurunkan tangannya dan hendak mengaktifkan Immortal Spare. Gerakan kecil miliknya ini menyebabkan makhluk abadi di dekatnya mundur ketakutan, tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Tanpa diduga, Xianglong sepenuhnya mengabaikan Immortal Spare. Dia mencibir dan menyilangkan tangan di depan dada, bertingkah seperti sedang menonton pertunjukan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu ingin mencobanya. Maka cobalah. Apa? Ketika Zunli dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba menoleh dan menatap Xianglong dengan kaget. Orang-orang di sekitar pengadilan abadi menjadi gempar, mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Jantung sangguan Mei yang berdebar kencang. Dia melebarkan matanya ke arah Xianglong, tangannya gemetar. Apakah kartu truf terakhirnya tidak berguna? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sangguan Mei yang terus bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskannya. Seolah-olah dia menemui jalan buntu. Saat ini, Xianglong pindah. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan terbang, dengan aura seorang raja yang memandang rendah dunia, dia dengan arogan memandang sangguan Mei yang dan berjalan ke arahnya. Wajah kecil sangguan Mei yang menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Karena kamu tidak mau menyerah, dan tidak mau melepaskan bola abadi ini, maka agar tidak membuang waktu, aku hanya bisa menjatuhkanmu secara pribadi. Xianglong membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan dingin. Karena itu, dia bergegas. Tidak ada jalan lain. Mata sangguan Mei yang membelalak saat dia melihat Xianglong yang mendekatinya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Dia hendak menggerakkan lengannya dan melepaskan Immortals Pere. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang bisa melawan Xianglong dan mengulur waktu untuk Su Yun adalah Immortals Pere. Namun, saat dia mengangkat tangan kecilnya, tiba-tiba, sebuah tangan yang basah dan lengket keluar dari belakangnya dan meraih tangannya. Tubuh sangguan Mei yang bergetar, dan dia tiba-tiba menoleh. 1134 Yang terlihat dalam pandangannya adalah seseorang yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Orang ini berlumuran darah, dan darah menetes kepakaian dan rambutnya. Wajah putih pucatnya sangat cantik saat ini, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat lucu. Namun meski begitu, sangguan Mei yang masih bisa mengenali siapa orang tersebut. Su Yun. Hmm. Melihat pria berdarah yang tiba-tiba muncul di belakang sangguan Mei yang, Xianglong yang sedang bergegas segera menghentikan langkahnya, dan melihat situasi di sana. Dia melihat Su Yun yang berlumuran darah berdiri di belakangnya, dengan satu tangan memegang tangan sangguan Mei yang yang mengendalikan bola abadi, dan dari kelihatannya, dia berusaha menghentikannya. Namun, sangguan Mei yang tidak menggunakan bola abadi secara paksa, sebaliknya, wajahnya tampak bahagia dan santai, seolah-olah semua masalah telah terpecahkan. Melihat genangan darah lagi, itu sudah mengering, dan darah di tubuh Su Yun perlahan meresap ke dalam kulitnya. Darah itu sepertinya dipandu oleh semacam kekuatan, dan semuanya mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh aslinya yang basah dengan cepat mengering, dan tidak ada satupun bekas darah di pakaiannya. Seolah-olah dia sedang menyerap. Xianglong dengan hati-hati mengukur Su Yun, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada sedikitpun Ki yang keluar dari tubuhnya, dia tersembunyi dalam-dalam, pada pandangan pertama, dia tampak seperti manusia, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak bisa melihat melalui kekuatannya sama sekali. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Aku tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Xianglong merasa ada yang tidak beres. Su Yun Sangguan Mei yang berteriak lemah, dia segera melepaskan bola abadi di tangannya, dan tangan kecil yang dia pegang terkulai ke bawah tanpa daya. Apa kamu baik-baik saja? Su Yun tersenyum, senyuman aneh masih menggantung di sudut mulutnya, tapi kali ini, senyuman itu membuat Sangguan Mei yang merasa sangat nyaman, sepasang mata merah darah tampak hati-hati, tapi tidak memiliki banyak kekejaman. Aku, aku tidak. Sangguan Mei yang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi napasnya tidak lancar, dadanya naik turun beberapa kali, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat itu, Su Yun tidak banyak ragu, dia segera mengangkat tangannya dan meletakkannya di dada tinggi dan lembut Sangguan Mei yang, dan menyuntikkan ki abadi ke dalamnya. Seluruh tubuh Sangguan Mei yang membeku, matanya terbuka lebar, wajah aslinya yang putih-pucat langsung memerah. Dia ingin berbicara, tapi dia sangat tidak berdaya. Apalagi saat ini perasaan nyaman dan hangat datang dari dadanya. Itu adalah gelombang energi yang merembes dari sana. Itu seperti mata air jernih, menyejukkan dan memberi nutrisi pada pembuluh darah abadi yang kering dan pecah-pecah di tubuhnya, memperbaiki daging yang rusak. Sangguan Mei yang merasa seolah-olah berada dalam pelukan ibunya, seluruh tubuhnya sangat nyaman dan hangat. Kelopak matanya menjadi semakin berat, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Matanya tertutup lembut, dan di akhirnya jatuh ke pelukan Su Yun, dan pingsan. King Yu. Su Yun memeluk Sangguan Mei yang dan berseru. Ya, aku serahkan Mei yang padamu. Su Yun berkata, lalu mengeluarkan sarung pedangnya, membukanya, dan mengirim Sangguan Mei yang ke dalam. Hati-hati. Ling King Yu memeluk Sangguan Mei yang yang telah memasuki sarung pedang, memanggil Su Yun, dan membawanya ke arena wacana pedang. Dengan Ling King Yu di sini, Su Yun secara alami merasa nyaman dengan situasi Sangguan Mei yang. Dia menghela nafas, senyuman di sudut mulutnya tidak berkurang, meskipun ada banyak orang dari pengadilan abadi di sekitarnya, dan mereka telah sepenuhnya mengendalikan tempat itu, meskipun dia seperti kura-kura di dalam toples, bahkan tidak dapat melarikan diri. Jika dia punya sayap, dia masih bisa tertawa. Dia tidak mengejek orang-orang ini, tapi dia tertawa jahat, tawar yang yang datang dari lubuk hatinya. Bukan karena dia meremehkan orang-orang ini, tetapi dia memandang rendah orang-orang yang disebut Sok Suci dari lubuk hatinya. Dia tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi padanya, tetapi dia merasa bahwa pemahamannya seperti sebuah peningkatan, dan dia telah melihat hal-hal baru pada tingkat yang lebih tinggi. Siang Long melirik Suyun, kekuatannya tidak berkurang, dan berteriak, siapa kamu? Suyun? Suyun? Bukan siapa-siapa? Tidak masalah jika Anda belum pernah mendengarnya sekarang, Anda mungkin akan mendengar lebih banyak lagi di masa mendatang. Suyun menekuk lehernya dan tertawa, bagaimana denganmu? Siapa kalian? Apakah Anda dari pengadilan abadi? Saya adalah utusan besar pengadilan abadi tingkat ketiga, Siang Long. Utusan mendalam tingkat ketiga, tidak pernah mendengar hal tersebut. Huff, bodoh dan kurang informasi. Hei, itu menarik. Kamu belum pernah mendengar tentang aku, dan kamu bilang aku bukan siapa-siapa. Aku belum pernah mendengar tentang kamu, jadi aku cuek dan kurang informasi. Tidak peduli apa, ini semua salahku. Suyun tersenyum lagi, tapi kali ini, itu adalah cibiran, apakah kalian orang-orang dari pengadilan abadi begitu tidak masuk akal. Memikirkan bahwa kalian terus mengatakan bahwa kalian mengikuti hukum, sungguh sebuah lelucon. Anda. Zun Lidan yang lainnya sangat marah, dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Siang Long. Pada akhirnya, Siang Long mengalami banyak badai, dan temperamennya sangat baik. Menghadapi provokasi Suyun, dia tidak merasa banyak marah, dan hanya bertanya dengan acuh-ta'acuh, izinkan saya bertanya, apakah mayat yang terpotong-potong di tanah itu dilakukan oleh Anda? Mayat di tanah, orang-orang dari pengadilan abadi ini, Ya, aku membunuhnya. Suyun mengakuinya tanpa ragu-ragu. Karena itu, suasana langsung menjadi tegang. Wajah Siang Long segera menjadi serius, kamu adalah penggarap iblis itu. Aku adalah raja iblis dari alam iblis sejati, Suyun. Kijin dan yang lainnya semuanya mati di tanganmu, kan? Siapa Kijin? Maaf, saya tidak tahu nama mereka. Beberapa dari mereka meninggal terlalu cepat dan saya tidak punya waktu untuk bertanya. Beberapa dari mereka meninggal terlalu cepat dan saya lupa bertanya. Huff, kalau begitu, Gongsun Lang dimanfaatkan olehmu. Tidak bisa dikatakan bekaskan. Hanya dapat dikatakan bahwa kami masing-masing mengambil apa yang kami butuhkan. Jika dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa dia menemukan saya? Sangat disayangkan dia terbunuh. Awalnya saya tidak ingin menyakitinya, tetapi orang-orang di pengadilan abadi terlalu kejam, dan bahkan lebih buruk dari kami, penggarap iblis. Apakah Anda terburu-buru untuk mengatasi beberapa kesalahan bahkan sebelum Anda dapat menyelidikinya? Suyun tersenyum. Mendengar itu, wajah Chen Shinseng menjadi sangat jelek, dia tidak tahu siapa yang harus dibenci, membenci Suyun atau membenci pengadilan abadi, setelah memikirkannya dengan hati-hati, apa gunanya hanya membenci. Siang Long secara alami memperhatikan ekspresi Chen Shinseng, matanya bersinar, dan berkata, tidak perlu membingungkan publik, karena kamu telah mengakui bahwa kamu lah yang menyebabkan masalah ini, dan kamu juga telah mengakui bahwa kamu adalah seorang iblis. Kultifator, dua hal ini saja sudah cukup. Sekarang, dengarkan. Setelah mengatakan itu, Siang Long berhenti sejenak, dan pada saat yang sama, tindakan dan kata-katanya menjadi sangat serius, jika kamu bersedia menekan armormu dan menyerah melawan, maka, aku, Siang Long, dapat menjamin bahwa aku akan mengampuni nyawamu, tapi jika kamu keras kepala dan berusaha melawan, maka jangan salahkan kami karena telah membunuhmu. Jika kamu bisa membunuhku, cepat lakukan. Saat Siang Long selesai berbicara, Su Yun berbicara dengan tidak sabar. Dia menggali telinganya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi jika kalian tidak bergerak, maka itu bukan terserah kalian. Biarkan aku yang mengambil langkah pertama. Apakah kamu menolak saranku? Iya. Anda, Siang Long sangat marah. Kali ini, dia tahu bahwa pria bernama Su Yun ini tidak menaruh perhatian sama sekali. Terlepas dari apakah itu kata-katanya sebelumnya atau tindakannya saat ini, dia memiliki sikap acuh-ta'acuh. Hatinya tenggelam, dan niat membunuh perlahan muncul di matanya saat dia melihat Su Yun. Arogan. Saat itu, Zun Li tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia meraung dan bergegas keluar. Saat dia bergerak, tubuhnya mengeluarkan cahaya kuning ke abu-abuan, saat cahaya itu muncul, dengan cepat berubah menjadi tubuh singa raksasa, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Tubuh singa memberinya kekuatan yang sangat kejam, dan saat dia bergegas turun, kekuatan itu menjadi semakin kuat, dan tekanannya menjadi semakin mencengangkan. Makhluk abadi di sekitarnya membuka mata lebar-lebar, menyaksikan serangan mendadak Zun Li. Meskipun serangan Zun Li dilakukan secara mendadak karena emosinya, dan sangat tergesa-gesa, namun kekuatan, tenaga, dan ki dari serangan tersebut tidak terpengaruh sedikitpun, dan masih sangat melimpah, terutama konsepnya. Serangan itu. Sebagai utusan tahap keempat, metode Zun Li secara alami kuat dan mendalam, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, dia melepaskan konsep misterius untuk membimbing lawan, memungkinkan lawan memasuki konsepnya dan dikendalikan oleh dia. Pada level abadi, saat menghadapi musuh, hanya mengandalkan metode sendiri saja tidak lagi cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Seseorang juga perlu mengandalkan ki, niat, dan bahkan pemahaman serta pemahaman tentang alam. Serangan ini sangat brilian, karena Zun Li mampu melancarkan serangan sempurna dalam waktu sesingkat itu, dia tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk membalas, sebagai utusan tahap keempat, dia tidak kehilangan muka. Siang Long juga bisa melihat inti dari serangan itu, dan mau tidak mau menganggupkan kepalanya. Tidak masalah jika kamu menerima rahmat dari kolam abadi, di tempat ini, bahkan jika kamu adalah dewa, kamu harus tunduk padaku. Siang Long bergumam pada dirinya sendiri. Hanya itu saja. Saat serangan Zun Li yang tampak sempurna menyerang Su Yun, kejadian tak terduga terjadi. Ledakan Sebuah ledakan keras terdengar, gelombang ki membuat semua makhluk abadi di sekitarnya terbang, seolah-olah tinju Zun Li telah mengenai sesuatu. Semua orang secara alami memikirkan tubuh Su Yun, dan hanya tubuh Su Yun yang bisa menahan serangan mengerikan itu. Ki abadi itu seperti badai, merobek segala arah. Kaca-kaca-kaca-kaca-kaca. Spar di sekitarnya semuanya dipotong-potong, ki abadi yang menakutkan sangat tajam, bahkan spar kolam abadi yang tidak dapat dihancurkan oleh ki abadi biasa, seperti kertas di depannya. Mata semua orang terbuka lebar saat melihat Zun Li. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan untuk melihat tumpukan daging cincang setelah ki abadi yang padat menghilang. Tapi, kenyataan mengecewakan mereka. Su Yun tidak dihantam oleh tinjunya, serangan yang dipenuhi amarah Zun Li langsung dihadang oleh telapak tangannya. Dia hanya berdiri di depan Zun Li, tidak bergerak setengah langkah, seperti gunung besar. Sejak awal, Zun Li memiliki ekspresi terkejut yang tak tertandingi di wajahnya, karena ketika tinjunya berhenti, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tinjunya tidak terhalang oleh darah dan daging lawan, melainkan oleh telapak tangan lawan. Ketika kepalan tangan sepenuhnya diselimuti oleh telapak tangan, kekuatan kepalan tangan tidak dapat bergerak maju sedikitpun. 1135 Hah! Huff! Lengan Zun Li gemetar, kekuatannya sepertinya telah didorong hingga batasnya olehnya. Dia terengah-engah, bola matanya sedikit menonjol keluar, matanya sudah merah. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa lengan Zun Li yang diayunkan setidaknya dua kali lebih tebal dari lengan kirinya. Di dalam lengannya, itu sudah terisi penuh dengan energi abadi. Saat ini, dia sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun dia masih belum bisa menggerakkan orang di depannya. Hei, hanya itu yang bisa dilakukan pengadilan abadi. Su Yun berkata, lalu langsung membungkus tinjunya, dan dengan suara, kaca, tinju yang datang ke arahnya langsung dihancurkan menjadi saus daging tanpa halangan apapun. Ah! Zun Li menjerit memilukan. Terlalu berisik. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, Su Yun mengulurkan tangannya lagi, meraih leher Zun Li, dan mengangkatnya, seolah-olah dia sedang mencubit seekor anak ayam. Kekuatan telapak tangan yang besar menyebabkan Zun Li tidak dapat mengeluarkan suara, lehernya berubah bentuk sepenuhnya, seolah-olah bisa patah kapan saja. Melihat itu, orang-orang dari pengadilan abadi semuanya terkejut, mata sianglong dipenuhi amarah, dan dia segera bergegas keluar. Bajingan, cepat berhenti. Seharusnya kamu yang berhenti, kan? Melihat sianglong bergegas mendekat, Su Yun memegangi Zun Li dan berkata pada sianglong, berhenti, jika tidak, aku akan mencabik-cabiknya di depanmu. Mendengar itu, ekspresi sianglong menegang, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Melihat itu, wajah suram Su Yun pulih, dan dia tertawa, lebih tepatnya seperti itu. Bajingan, sianglong menjadi semakin marah. Suruh orang-orangmu mundur. Su Yun berkata sambil memegangi Zun Li, yang akan diremukkan sampai mati. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin melakukan apapun, suruh orang-orangmu mundur, cepat. Su Yun berteriak, suaranya dipenuhi dengan sikap yang tidak memungkinkan adanya penolakan. Kemarahan di mata sianglong semakin kuat, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya sedikit. Orang-orang di belakangnya segera mundur lebih dari 100 meter. Dia tidak perlu bertarung dengan Su Yun mengenai masalah seperti itu, karena mereka sudah dikepung oleh pengadilan abadi, Su Yun tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap, selama dia memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Gegabuh Zun Li, sianglong akan bisa menyerang Su Yun. Ya, tidak buruk, tidak buruk. Melihat sianglong patuh, Su Yun sangat puas, dan tersenyum, kalian cukup patuh. Apakah kamu suka membuang-buang waktu atau mengulur waktu? Sianglong berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa kamu peduli? Su Yun mendengus, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, sepertinya tidak ada gunanya membiarkan kalian mundur, kalian semua mendekat. Apa? Wajah Zun Li menegang, apa maksudmu? Aku tidak suka bicara omong kosong. Jika aku menyuruhmu mendekat, mendekatlah. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Su Yun mengangkat Zun Li tinggi-tinggi dan berteriak keras. Sianglong diam-diam mengepalkan tinjunya, terlihat jelas kesabarannya telah mencapai batasnya. Tanpa diduga, pada saat ini, buruk. Suara tajam keluar, tubuh Zun Li bergerak-gerak, dan kemudian kepalanya benar-benar jatuh dari lehernya. Kepala itu jatuh langsung ke tanah, disertai dengan semburan darah, dan pelepasan ki abadi yang panik. Tanpa peringatan apapun, tanpa peringatan apapun, hal itu terjadi begitu saja. Mayat Zun Li langsung terkulai tak berdaya, anggota tubuhnya terkulai, tubuhnya sudah mulai memancarkan cahaya, seolah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Tapi, saat jiwa terbang keluar dari tubuhnya, seolah-olah ia tertarik oleh sesuatu, dan langsung mengebor ke dalam tubuh Su Yun, lalu menghilang. Zun Li telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Mata semua orang terbuka lebar, mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dia mati begitu saja, dia meninggal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Utusan tingkat keempat yang bermartabat dari alam abadi, diakon Zun Li dari Departemen Regulasi. Dia mati begitu saja. Mulut Chen Xin Seng terbuka lebar, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Sayue berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Semua orang di alam abadi terdiam, mata mereka seolah tertarik oleh magnet, menatap Su Yun, tidak mampu mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, napas mereka seolah-olah terhenti. Su Yun memandangi mayat tanpa kepala di tangannya, dan menggelengkan kepalanya ringan, dia membuang mayat itu dan berkata, maaf, maaf. Saya tidak mengendalikan diri, dan menggunakan terlalu banyak kekuatan, saya tidak menyangka tubuh penguasa alam abadi ini menjadi begitu lemah, jika saya tidak hati-hati, kepala saya akan jatuh, maaf, maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Kata-katanya Sembrono, dan orang-orang ini tidak merasakan ketulusan apapun. Selain itu, apakah ada gunanya meminta maaf? Membunuh. Membunuh. Siang Long meraung sekuat tenaga. Kali ini, dia bisa melihat dan memahaminya dengan jelas. Su Yun sama sekali tidak berencana berbicara baik kepada mereka. Dia hanya mempermainkan orang-orang dari pengadilan abadi ini. Pembunuhan, yang dilakukan Siang Long mengejutkan orang-orang di dunia langit. Mereka mengangkat pedang mereka dan mengaktifkan kekuatan surgawi mereka. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, mereka menyerang Su Yun dengan segala macam seni surgawi. Apakah kamu sudah bergerak? Huff. Tidak apa-apa. Aku tidak berencana mengakhiri hal seperti ini. Meskipun pengadilan abadi Anda sangat ketat terhadap hukum, tetapi Anda memperlakukan iblis dan iblis sebagai musuh, tanpa pandang bulu, dan selalu memperlakukan orang-orang dari alam lain sebagai superior, menindas semua makhluk hidup, dan bahkan ingin menghancurkan alam iblis. Awalnya saya tidak berencana bermusuhan dengan orang-orang di pengadilan abadi, tapi kali ini, saya tidak punya pilihan. Su Yun berkata dengan dingin, dengan lompatan, sejumlah besar api hitam pekat keluar dari tubuhnya, api ini seperti tetesan air hujan, melesat ke segala arah, itu benar-benar bisa menyalakan ki abadi, yang abadi yang bocor keluar dari tubuhnya. Tubuh mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tersulut oleh api hitam, dan mati secara tragis. Hari ini, saya akan melemahkan kekuatan orang-orang dari pengadilan abadi. Su Yun merenung. Ini adalah utusan mendalam tahap ketiga, jika dia mati, pengadilan abadi pasti tidak akan berani mengambil tindakan melawan alam iblis sejati. Memikirkan hal ini, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, sebilah pedang seputih salju mekar di tangannya, menaris sembarangan, kemanapun ia pergi, cahaya dingin berkembang, ki abadi menghilang, kepala terlempar ke udara, darah muncrat kemana-mana. Orang-orang dari pengadilan abadi ini tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Kecepatannya luar biasa cepat, hingga mereka bahkan tidak bisa melihat sosoknya sekilas. Dimanapun bayangan hitam dan cahaya putih lewat, darah dalam jumlah besar akan muncul. Tingkat kultivasi apa, kekuatan apa, dan metode apa yang dia miliki. Orang-orang di pengadilan abadi tidak tahu, bahkan si yang long pun tidak tahu. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, dia berani menyimpulkan bahwa pihak lain adalah eksistensi kuat yang melampaui tahap kelima alam dewa mendalam roh. Melihat tubuh orang-orang dari pengadilan abadi jatuh terus-menerus, Sai Yue, Chen Xin Seng dan yang lainnya sangat terkejut. Ini adalah pembantaian, Apakah ini pembantaian sepihak? Tidak ada yang bisa menghentikan Su Yun. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari pengadilan abadi ini sebenarnya tidak diperlakukan apa-apa oleh pihak lain. Siapa si orang ini? Apakah orang sekuat itu telah muncul di alam iblis sejati? Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Xin Seng berteriak sekuat tenaga. Mau bagaimana lagi? Bertarung, bertarung. Si yang long berteriak dengan marah. Begitu banyak orang yang meninggal, dan begitu banyak ahli yang hilang. Jika dia mundur sekarang, pengadilan abadi tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia tidak menangkap orang ini, reputasinya tidak hanya akan hancur, dia juga tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada pengadilan abadi, dan tidak akan mudah baginya untuk tinggal di pengadilan abadi di masa depan. Si yang long menatap keberadaan yang dengan cepat melewati kerumunan pengadilan abadi, dan segera menerkam. Dengan satu tangan membentuk telapak tangan, dia dengan cepat membentuk segel, dan lingkaran cahaya berwarna pelangi muncul dari telapak tangannya. Setelah teriakan pelan, cahaya di telapak tangannya memancar, dan di dalam cahaya itu, sepertinya terdengar teriakan burung Phoenix. Serangannya sangat misterius. Dia jelas dekat dengan Su Yun, tapi Su Yun sepertinya berada 108 ribu mil jauhnya. Namun, ketika serangan telapak tangan yang indah dan tak tertandingi ini mendarat di tubuh Su Yun, sebenarnya itu tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun padanya. Tubuhnya hanya mundur sedikit secara simbolis dan berhenti, itu saja. Mata si yang long melebar, dia tidak bisa membayangkan tubuh Su Yun begitu keras. Tuan utusan misterius, hanya itu yang Anda punya. Su Yun menoleh untuk melihatnya. Kekuatan penggabungan lima elemen. Si yang long tidak putus asa, dia menarik salah satu telapak tangannya dan dengan cepat memukulkannya bersama-sama, serangkaian suara, pa-pa-pa, keluar, setiap kali telapak tangannya dipukul, sejumlah besar kekuatan dewa lima elemen akan meledak. Saat itu juga kekuatan dewa ini muncul, ia akan segera menyatu, dan sesaat kemudian, ia akan berubah menjadi bola raksasa lima elemen. Menarik. Su Yun menyimpan pedangnya dan segera menyerang dengan telapak tangannya, seolah ingin merasakan kekuatan-kekuatan dewa lima elemen. Melihat itu, si yang long sangat marah, sombong sampai ekstrim, apakah menurutmu dengan metodemu, kamu bisa melawan kekuatan Tuhanku? Dengan itu, kekuatan dewa menyerang Su Yun. Bang. Telapak tangan bertabrakan dengan bola kekuatan dewa elemen, dan ledakan mengerikan segera terjadi, menyebabkan makhluk abadi di sekitarnya terlempar, dan mereka yang berada di dekatnya menjadi lumpuh. Ledakan itu menghancurkan penghalang kristal di sekitarnya, dan dengan keduanya sebagai pusatnya, area sekitar 10 ribu meter menjadi zona vakum. Dan apa yang disebut kolam abadi telah hilang sepenuhnya setelah serangan ini? Sayue dan Chen Xin Seng telah mundur lebih awal, jadi mereka tidak terpengaruh. Setelah serangan ini, keduanya dengan cemas melihat ke arah Xianglong. Meskipun Xianglong tidak berani melapor ke pengadilan abadi, keduanya tidak berani melapor. Mereka mempertimbangkan situasi Xianglong dan memahami pemikirannya, namun situasi saat ini sangat kritis, jika mereka tidak mencari bantuan, itu akan berkembang menjadi situasi yang tidak dapat dikendalikan. Perlahan-lahan. Awan menghilang, Ki Abadi berangsur-angsur menipis, dan pemandangan ledakan perlahan muncul di depan mata semua orang. Dua orang berdiri saling berhadapan. Salah satunya adalah Xianglong, dia mengangkat kedua tangannya, pakaiannya compang kemping, dahinya dipenuhi keringat, dia terengah-engah, seolah-olah dia telah memaksakan diri. Di sisi lain, Su Yun memegang pedangnya dengan satu tangan, matanya seperti obor saat dia menatap Xianglong, meskipun wajahnya pucat, dia tidak terlihat kelelahan sama sekali. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, bisa dilihat secara sekilas. Terima kasih telah menonton!